musik Ini saya kamu banyak anak banyak rejeki itu zaman dulu tapi kalau zaman sekarang banyak anak banyak asuransi udah pasti banyak anak banyak rezeki betul tapi ada juga nih keluarga yang banyak anak tapi kok banyak laporan polisi tapi sebenarnya kalau ngomongin soal laporan polisi ini artinya bahwa tentu saja setiap warga negara siapapun itu mereka berhak untuk melaporkan kepada pihak polisian jika memang merasa dirugikan betul tapi diterima atau tidaknya itu nanti kan tergantung pihak kepolisian yang akan menyelidiki kasus tersebut betul aku nggak tahu kenapa kalau pagi ini aku suka banget gayanya Dewi Persik ya bagus thank you so much keren banget mewah loh terima kasih loh mewah cantik gak mau semuanya mewah-mewah namanya manusia itu ada kadang ups yang penting tuh hatinya tenang kita juga berharap lah semoga keluarga yang kita hadirkan di pagi-pagi yang biar di segmen pertama ini selalu diberikan ketenangan walaupun anggota keluarganya beberapa diantaranya kedua anaknya ini datang ke kantor polisi untuk bikin laporannya laporannya tentang apa berbeda-beda setiap anak makanya kita akan minta klarifikasi mereka dibagi-bagi ambil dipagi-bagi ambil kembali kita hadirkan ini dia keluarga Gen Halilintar halo 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 maami Bagaimana woi look at you siapa keluarga Gen Halilintar ambil posisi dan silahkan Oke attention please Gen Halilintar my family my team selalu kelompok ya keluarga ini ya satu dua tiga empat lima enam lima lagi kemana yang kemana mana lagi yang bertugas jadi kita bagi-bagi aktivitas yang padat masi-masi Alhamdulillah Gen Halilintar kami semua disini mengucapkan terima kasih terima kasih terima kasih juga dari kami semua Mami ini kita tahu nih laporan polisi dibuat Atta Halilintar laporan ke pihak kepolisian nanti kita akan minta apa sih sebenarnya yang terjadi klarifikasi dari Mami mewakili mereka ya tapi sebelumnya kita mau kasih lihat juga ini dia Atta Halilintar yang melaporkan pada akun yang memfitnah dirinya ini mengejutkan nih beritanya lucu sekaligus bikin kaget sekaligus membuat kita bertanya-tanya kita juga kaget kaget juga ya kalau gabungan spesial Atta Halilintar dengan ya Ricis karena aneh gak gimana fitnah banget nah betul jadi kita terhadap berita-berita ini sekarang memang banyak agak gencar gitu ya berita-berita yang semuanya itu sifatnya fitnah dan hoax ya jadi hoax hoax jadi even kita kok hari ini ada ini ada ada lagi yang lain gitu ya jadi itu semua membuat kita semua terkejut nah kalau apa namanya itu sesuatu yang fitnah itu kan pasti fitnah itu bikin gak nyaman dan dia itu lebih kejam dari pembunuhan sebenarnya nah jadi bagi kami sebagai orang tua kita menguatkan anak-anak kita menguatkan dan mengingatkan nah karena apapun itu kita selalu lihat maksud Tuhannya seperti apa dan apa namanya itu memang sekarang ini zaman fitnah iya bener jadi itu tidak dapat kita elakkan apa aja tuh orang terlalu mudah untuk membuat satu statement yang pada itu gak ada sama sekali kebenarannya gitu terus yang kita agak sedih nanti masyarakat kadang-kadang mudah aja menelan bulat-bulat langsung percaya gitu ya langsung percaya aja gitu langsung membuli gitu ya kan mudah saja menghujat mudah saja apa ngomong miring gitu ya padahal gak tahu faktanya nah itu dia nah jadi makanya kalau di rumah itu Pak Lintar selalu mengingatkan kita semua anak-anak juga kita punya grup keluarga kan ya buat anak-anak yang udah gak di rumah betapa kita itu masih sibuklah melihat diri kita introspeksi diri kita sampai kita tuh gak sempat melihat salah orang gitu iya betul tapi ketika sesuatu itu udah terlalu melampaui batas sudah mengganggu nah makanya kita serahkan kepada anak-anak kita kalau mereka rasa ada tindakan yang perlu dilakukan kan kan negara ini memang negara hukum negara hukum nah gitu jadi kita hormati mereka kita doakan seterusnya Mami taunya taunya kapan berita ini sih beritanya taunya kapan nah terus terang kita taunya gimana gitu maksudnya nah jadi kita taunya tuh setelah nah anak-anak ini kan mereka udah latihan mandiri jadi ada kadang-kadang mereka hal-hal yang dia gak mau cerita ke kita gitu jadi setelah dia udah jalan dia baru cerita gitu jadi pikiran ya nah mungkin itu jadi Mami taunya setelah setelah ada lapor baru oh gitu baru tahu iya sebenarnya kalau basicnya kita dengar-dengar berita-berita yang kaya super fitnah kayak gitu tuh udah sering banget sering banget jadi kalau dibilang kaget juga kadang-kadang udah gak kaget udah gak kaget karena ada yang bilang nikah siri lah ada yang bilang hamil duluan ada yang bilang aku hamil jadi aku juga gak tanya eh apa yang harusnya lu ya maksudnya juga kaget-kaget ya gue lagi serius serius juga denger ini oh my god dan ujiannya orang-orang berkomentar terasa bener atas berita itu gitu ya iya kan sampai komentarnya bisa 10k iya ini kita lihat ya ini beberapa konten-konten yang dirasa fitnah iya sampai akhirnya membuat lu agak ini geram termasuk Atta Halilintar yang di fitnah sampai akhirnya membuat laporan ke polisi yang tapi gini mami tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api kok bisa sampai ada berita kayak begini itu gimana apakah mungkin beberapa kali sama-sama konten kreator sering bikin konten bareng atau beberapa dua-duanya kan konten kreator atau tahu pelakunya siapa nah kalau itu sih kita kurang paham dan kalau kita lihat juga ya soal itu ada segala sampai kita melihat itu berita-berita fitnah itu ini gak ada asbabnya gitu ya iya gak ada asbab terus kok bisa terjadi seperti itu makanya kayak gitu tadi kan biasanya ada asap ada asap ada asap karena ada apinya nah tapi ini ini udah gak ada sebab gak ada apa tapi orang seenak-enak aja bikin sebabnya mereka iri iya mengedit yang sesuatu yang gak memang-memang gak ada sama sekali jauh dari kebenaran kok bisa aja banyak lagi oke video-video itu kita bener ya astaghfirullah itu kalau fitnah-fitnah biasanya yang cuman mengganggu kita mungkin gak masalah iya cuman kalau fitnah-fitnah udah mengganggu sampai temen-temen kita diadu-aduin jadi sama kita jadi kayak jadi kayak ada masalah kita sama temen-temen kita padahal makanya kemarin tuh kita sempetin tuh mampir ke tempat Ata ke Aurel juga Alhamdulillah Aurelnya juga senyum kuat gitu kan habis gue puji Aurel Aurel bagus gitu ya masih bisa dalam keadaan diterpa begini tetap ceria gitu ya pakaian juga bagus gitu pokoknya kita terus menguatkan tapi begini tadi Mami bilang bahwa sebetulnya Mami baru tahu ketika Ata sudah bikin laporan ke pihak polisian betul? iya kalau misalnya adik-adiknya Ata sendiri apakah sebetulnya kalian sudah mengetahui sebelum Mami kalian mengetahui dan kalian menjaga itu semua supaya Mami tidak mengetahui dari mulut kalian langsung atau gimana? sebenarnya kalau banyak beberapa hal yang kayak gitu juga ada yang kita cuman banyak yang kita tahu cuman sesama kita kita simpen gara-gara jangan sampai tahu Mami nanti di kepikiran ada juga yang kayak gitu tapi ada juga yang kita baru tahu dari Mami ada juga yang baru tahu dari saat itu juga kayak gitu nah kalau yang berita ini kalian sudah tahu lebih dulu kalau yang berita ini kita juga baru tahu oh baru tahu oh baru tahu itu laporannya sekarang sedang diproses secara hukum ya katanya begitu wih coba kalau Dewi sendiri ya ini cerita teman kita lah dia berpengalaman soal laporan kepolisian pada akhirnya tuh gimana kamu ngelaporin ke polisi terus akhirnya gimana kalau orang yang udah minta maaf terus apa yang dilakukan? ya sujud-sujud lah ya pastinya kan banyak di Youtube tuh Dewi Persibar antem dengan ini Dewi Persibar antem dengan ini Dewi Persibar antem dengan nggak ada apa-apa ya terus kamu cabut laporannya atau gimana ketika sudah minta maaf? ha? nggak dicabut gimana? nggak aku cabut kok? damai Dewi sempat damaikan sempat damai karena ada banyak 4 orang 4 orang 3 orang damai 3 orang damai 1 orang nggak damai dan waktu itu juga ditemukan ibu-ibu karena mami aku nggak mau waktu itu kan ibu-ibu kan ya karena ibu-ibu sampai sujud-sujud sampai nangis-nangis kan yang ngatain aku mohon maaf wanita jalan oke tapi kesempatan ketahuan mami berapa akun atau berapa orang yang dilaporkan Atta Halilintar untuk fitnah yang menyatakan bahwa Atta Halilintar ada hubungan spesial dengan Ria Ricis kalau saya nggak mengetahui detailnya jadi kami mengambil sikap untuk bagaimana agar kita sama-sama menguatkan dan menguatkan kalau adik-adik tau nggak misalnya Bang Atta ini ngelaporin berapa nama? nggak detail banget gitu ada beberapa sih Cun belum tahu exact lebih dari dua? kita nggak mau bilang tapi tau? nggak tau pasti soalnya sampai udah terima teh kakek aja sampai udah soalnya yang kasihannya kalau kita kan kalau di fitnah-fitnah gini kayak udah biasa ya yang kasihan itu kalau yang baca kakek nenek itu kepikiran itu panik gitu kan kasihan banget ya kalau yang di kampung kan misalkan keluarga kan kalau dayati di kampung kan nggak semuanya ngerti iya iya om ini modern ya kalau misalkan ibu saya nggak modern om iya dapet berita dari ibu pengajian di Jember di telan bulat-bulat kasihan gitu ibu saya lama-lama akhirnya mahal tapi kan dari situ bisa sakit loh orang tua iya bener itu soal Atta Halilintar kemudian yang kemarin juga sempat kami bahas kesini disini dah hadir juga ada Torik dan juga Alia kita juga mau lihat yang satu ini akhirnya Torik pun melaporkan ke pihak polisi yang ingin lindungi kehormatan istri Torik Halilintar desak Alia Mas Saib untuk lapor polisi usai di fitnah hamil di luar nikah baru juga nikah kemarin sudah ada berita seperti ini iya mami sendiri tahunya berita ini dari mana nah itu kita sih karena memang ya orang sosial media kadang-kadang nongol gitu muncul aja ya berita itu nongol terus yang saya kaget juga dari papa saya bilang nah ini gimana kok kayak begini dari bapaknya bapak aku nah ini gak benar gitu kan gak ada ini ini hoax itu berita yang yang fitnah gitu oh gitu nak katanya gitu ya Allah gitu sekali orang ya katanya gitu ya kan gitu ya kakek udah mikir kemana-mana tuh iya pasti tapi mereka egois ya untuk mendapatkan adsense untuk mendapatkan followers iya Toriknya sendiri cerita apa gak benar itu nih gak benar mana gak ada sama sekali Torik yang cerita duluan atau mami yang nanya duluan enggak dong Torik gak akan cerita biasanya misalnya Umi tanya ini kok ada cerita kakek sampe nanya begini loh nak gitu jadi mami yang masuk duluan kok Torik iya gitu karena biasanya tapi Umi sebelumnya juga kan sebelumnya nikah dan kita kan udah ngecek juga sambil bertanya sama Torik segala macem Torik bilang ini Insya Allah gitu mami Torik dan Atta ini kan dua nama dari anak-anak yang lain yang memang sekarang ini selalu menjadi bahan pemberitaannya selain saya juga dengan prestasinya nanti kita akan bahas tapi gimana sih perasaan mami ya punya anak-anak dilahirkan dibesarkan tapi dapat pemberitaan yang menyakiti hati kita masih sedih namanya orang tua kan dia mau anak kita menantu kita kita sedih sedih dan apa namanya kita jadi banyak merintih sama Allah gitu Ya Allah kok begini sekali gitu kan biarlah mereka itu apa namanya menjadi anak-anak yang ingat gitu tolong jangan beri mereka ujian yang lebih dari kemampuan mereka gitu nah dari orang tua itu kan kita begitu nah ke anak-anak juga kita nggak gitu apapun gitu ya kalau yang terjadi di masyarakat biarlah ini menjadi pengobosan dosa kita gitu ya i nah kayak saya sendiri tadi ngomong gimana i jadi aku diajarin sama ayahku untuk kalau mendapatkan hujatan atau fitnah itu kita semestinya berterima kasih sama orang karena segala hujatan dan fitnah itu semua bisa jadi penghapusan dosa atau dia ngambil dosa kita itu kata ayahku nah jadi yang kita semestinya malah takut kalau dipuji kalau dipuji karena kalau dipuji kita jadi lupa bisa lupa kalau siapa sebenarnya yang harus dipuji Tuhan semestinya yang dipujikan bukan kita yang dipuji semuanya tuh kepunyaan Tuhan tapi ya semakin tinggi pohon anginnya pun semakin kencang pun juga dengan keluarga dengan Halilintar ada satu artikel mengenai keluarga dengan Halilintar kita mau setelah dulu ya Asya Allah kata Halilintar dan Torik Halilintar kompak laporkan Ogdum atas pencebaran nama baik netizen keluarga ini dikit-dikit lapor polisi ini ada satu kalimat yang menarik keluarga ini dikit-dikit lapor polisi konotasinya tuh kalau diterima rasanya tidak enak sebagai sebuah keluarga sebagai sebuah kesatuan yang pengennya keluarga adem-ayem gak ada pemberitaan mirip sebagai seorang ibu capek gak sih diberitain kayak gitu terus mungkin itu apa ya sebenarnya kalau kita kumpulin dalam seminggu itu ada 18 kali fitnah fitahnya yang gila-gilaan cuman ya selama gak ngeganggu kita dan hubungan kita sama orang lain itu kayak menurut aku gak masalah kalau misalnya dikit-dikit banyak banget harusnya kalau dikit-dikit banget ini sebenarnya baru baru beberapa doa yang kita laporin iya sebenarnya bisa aja semuanya dilaporkan sekarang negara hukum kan ada lagi selain itu wah banyak misal aduh aku juga males harus untuk ngingetin iya gak mau disebut juga karena aku suka semua pikiran aku tuh semua pikiran yang positif jadi kita bisa tetap berkarya sering lapor-lapor juga kita jarang hampir gak pernah tapi maksud aku yang menjadi pertanyaan kok seberani itu gitu loh ya iya padahal kan untuk mendapatkan akun itu sangat mudah sekali untuk yang berwajib gitu iya betul mudah banget iya kok bisa semudah itu mereka tanpa pikir panjang mereka bisa buat narasi sendiri bisa nge-youtube sendiri iya itulah sekarang tapi ada gak ada gak mereka yang seberani untuk DM secara langsung gitu untuk memberikan fitnah itu sampai mereka minta maaf dan diladenin sama kalian iya enggak ya jadi mereka pure karena kita ngeliatnya dia udah wah ini gue setiap narok nama ini orang ini gue jadi dapet followers dapet viewers dan dapet adsense dapet endorse semua jadi ya Allah memaksakan apapun yang bisa menjaga satu anak itu kan gak mudah ya apalagi sebelas dengan segala macam permasalahannya apalagi dikenal sama masyarakat iya godannya tuh begitu banyak sekali dan manusiawi kalau misalnya mami juga merasa capek pasti hehehe sebenarnya jangankan soal fitnahan ya mengurusnya aja kita suatu saat kita ya Allah aku gak kuat maksudnya iya ya manusiawi kita manusiawi gitu ya Allah ini kok gimana terutamanya bukan soal urus-urusnya kita capek itu kita memang ibu ya memang pasti capek gitu ya apalagi yang soal cerewet kalau misalnya abis soal sebut kayak kamu solat sehari berapa rakaat 17 rakaat ke anak kamu masih 17 kali cerewetnya gitu jadi gak cukup dong ngomong sekali dua kali ingetin sampai 17 kali itu emang tugasnya ibu gitu ya jadi memang pasti kita capek gitu ya cuma yang kita kadang paling yang kita mengkhawatirkan itu ketika mereka berhadapan dengan hal-hal yang kita takut kalau misalnya dia menjauh dari Tuhan itu yang paling membebani kita nah itu yang bisa bikin nangis-nangis itu kayak gitu kalau kita rasa aduh ini takut keluar jalur nah itu nangis-nangis doanya nangis-nangis apa itu itu yang lebih memberatkan kalau pada saya sebagai seorang ibu karena kedekatan dengan Tuhan yang bisa menguatkan atas setiap masalah yang datang betul oke baik tapi kita juga bangga dengan keluarga yang satu ini bukan hanya dengan segala macam cerita dan juga perjalanan mereka tapi juga termasuk prestasi salah satu anak dari Gen Halilintar gimana Syaih katanya mewakili provinsi Banten untuk PON 2024 kita mau kasih lihat dulu buat semua tampilan lihat mewakili provinsi Banten gimana ceritanya sih luar biasa loh itu kepemuan bolanya bagus banget gimana sih ceritanya BOLA GOLA 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 Gimana itu bisa mewakili provinsi Banten iya gila Umi mengawali oh Umi mengawali gini jadi semuanya anak-anak kita ini bukan ada atlet dari provinsi manapun jadi kita kan sebelum ini juga main golf tuh awalnya di luar negeri iya nah jadi main golf di luar negeri terus meningkatkan golfnya dan alhamdulillah gak pakai coach asalnya Pak Halil sendiri yang ngajarin tapi kemudian dia ini emang anaknya itu oh cepat cepat dan bisa mengeksplore sampai sekarang udah jadi pelatih kita semua iya iya jadi kan kita suami main golf ini dia yang coach kita juga iya nah jadi awalnya itu menang-menang turnamen di luar negeri gitu loh mas Rian oke alhamdulillah di Asia ya beberapa negara terakhir juga di Abu Dhabi di Dubai menang aha nah terus kemudian oh banyak juga bilang ayo dong meriahin dalam negeri gitu ya nah jadi pas kita ada di Indonesia ikut turnamen-turnamen alhamdulillah saya boleh dikatakan hampir selalu menang jadi kalau gak menang gross menang net kadang-kadang setidaknya menang longest drive karena dia mengukulnya itu terlalu iya keceng banget ya saya kelihatan tadi kelihatan tadi kalau kita udah begini kalau bunyi itu udah mantep kalau kita udah begini encok nabarik lagi kalau sticknya patah udah berapa kali ya sticknya patah udah terlalu power 7 kali terus gimana ceritanya mau wakili Banten sebentar tapi KTPnya 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 mana sih kalau saya KTPnya KTP Banten sekarang Banten terus akhirnya bisa masuk ke Provinsi Banten memang ada kualifikasinya ya saat itu jadi diundang kita emang ikutinnya prosesnya yang Banten oke awalnya kejurnas nih kejurnas kan buat seluruh nah jadi banyak tahap-tahap-tahap saya lulus lulus-lulus sampai babak akhir dia lulus padahal udah banyak yang gugur sampai dia lulus di kualifikasi di apa kejurnas sampai babak akhir kemudian dia diundanglah oleh eh kualifikasi PON untuk Banten diundang jadi dia ikut disana pertama lolos tahap kedua lolos tahap tiga sampai tahap keempat lolos dapat skor poin bukan skor ya poinnya tertinggi nomor satu nah jadi kalau yang lain tuh gak sampai 100 gue 106 Coba menanya sama kamu ya gimana perasaannya kamu mewakili provinsi Banten pasti juga ada ya kan apalagi ini kan tingkat nasional kamu sendiri persiapannya gimana wah gila sih dia dia gila banget dia kayak masalah aku lihat kan aku lihat komen-komen orang kayak oh itu kok tiba-tiba bisa ikut tiba-tiba bisa ikut bukan tiba-tiba dia dedikasinya tuh misalnya pulang syuting nih jam 10 malam itu jam 11, 12, sampai jam 1 dia masih latihan terus gitu dia emang dedikasi dia gila juga kalau lihat schedule siap hari ini tuh tight banget ya jadi dia ada gym pagi ada station kesiapan tajuk dulu tajuk dulu dia selalu bangun oke coba saya cerita apa yang biasa kamu lakukan setiap paginya aktivitas paginya oke gimana adik-adik saya kok bagus-bagus banget kayaknya aku bisa gak bawa duit kayak itu tipe coba saya cerita dong orang yang gak kenal istirahat gitu loh kayak bener-bener kalau misalnya gak perlu tidur gak usah dia kayak kita guys gak pernah istirahat oke ceritakan dari kamu awal membuka patah seperti apa aktivitas kamu oke jadi aku percaya semuanya itu kalau ada yang menang kalau ada apa itu semua udah dituhankan maksudnya itu dengan izin Tuhan tapi kita disuruh berusaha ya jadi aku coba berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa jangan sampai ada suatu waktu aku yang gak efisien nah jadi setiap aku bangun langsung lari buat stamina terus langsung nge-gym oh by the way supaya tergambar itu dia bangunnya tuh tahajud dulu jadi jamnya tuh jamnya tuh udah dari tahajud udah start iya jam 3 jadi kita kadang kelewat tahajud dia iya jam 3 jam 3 setengah 4 iya oke tahajud lantas oke setelah itu lari sekitar 30 sampai 1 jam wow terus nge-gym 1 jam terus training kayak semacam driving range gitu sekitar 1 setengah jam dan abis itu lakuin aktivitas yang yang kewajiban contoh ada bisnis-bisnis aku terus ada yang mau syuting-syuting terus harus terpaksa harus ada tidur siang jadi tidur siang itu karena udah bangunnya udah awal banget iya jadi tidur siang itu sebelum suhur aku ambil 1 jam 2 jam maksimal terus lanjut lagi sorenya main golf main golf di luar sekitar ngabisin 2-3 jam habis itu balik latihan lagi di rumah iya dan soalnya kadang-kadang chipping parting ya chipping parting dan di rumah kan ada itu ada apa namanya simulator jadi bisa latihan di dalam rumah dengan segala macam jadwal kamu yang padat dari bangun tahajud sampai dengan wah seharian penuh pacarannya kapan dia malamnya makan esnip malamnya makan esnip jadi sebenarnya aku kan gak pacaran aku pengennya langsung nikah jadi abis nikah baru pacaran iya itu enak jadi aku merasa kalau misalnya sekarang aku pacaran itu enak sayang itu enak menggebu-gebu gitu maksudnya maksudnya sekarang aku dengan waktu yang penuh ini kan agak susah untuk ngaturnya kalau ada pacaran tapi dengan penampilan kamu prestasi kamu pasti banyak yang mau sama kamu yang lagi deket sama kamu ada gak? banyak pasti hehehe gak pokoknya dia tuh malas sekarang tuh dia kekurangan waktu kekurangan waktu mana lagi ini waktu gitu setiap hari tuh kayak eh kok cepet banget kemarin aku terakhir dimarahin Umi itu aku bilang mami tidur bisa gak cuma 3 jam iya atau 2 jam kayaknya masih selainnya aku bisa kerjaan lain-lain lagi gitu loh jadi saat itu bukan diingetin kamu gini ya ayo lo lebih aktif bukan ingetin istirahat gitu harus diingetin itu istirahat karena dia selalu lupa ini kayak mah kita sampai pakai begini karena kita kekurangan tidur kekurangan istirahat iya oh iya apa itu ketinggalan banget ya dia mau jadi aktivitas segala macem ada tidur segala macem apalagi kayak dia kamu overtraining kayak gitu udah kasih tau bisa ketahuan ya iya iya saya ikutlah ya buat nanti di pohon yang akan berangkat kapan insyaallah di pertengahan bulan ini pertengahan bulan ini emang berapa lama Adi umumnya tanggal 9 dia kurang umur tanggal 9 tutup tanggal 20 jadi sebelum tanggal 9 iya sebelum tanggal 9 ya good luck semoga bisa mendapatkan wow sebarang sayang ini kita mau masukin juga ini komentar netizen ya untuk keluarga Gen Halilinta komentar meneh nggak perlu gembar-gembor tau-tau ada aja gebrakan menyalak keluarga Gen yang dihinanya pake C semua lihatlah mereka kualitasnya di atas yang menghujat keren banget keluarga ini semua anak-anaknya berprestasi dan patuh kepada orang tua Masya Allah Masya Allah Ya itu ya karena anak sukses itu karena patuh sama orang tuanya hebat betul kalau kalian melihat keluarga kalian keutuhan keluar ya Mami sama Abi ya iya cara mendidik mereka tapi pada akhirnya orang kan membanding-bandingkan satu hal yang biasa termasuk pilihan dari orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anak kita mau kasih lihat yang satu ini perbandingan anak selebriti sama-sama berlomba di PON 2024 pendidikan Sai Halilintar beda jauh dari anak Irfan Hakim keputusan Mami dan juga Abi untuk anak-anak adalah homeschooling betul? betul ketika akhirnya dibandingkan dengan pendidikan anak-anak dari publik figur lainnya gimana Mami? kalau kita sih nggak merasa itu suatu masalah karena bagi kita pendidikan yang memang yang yang toh juga bagaimana hasil akhirnya gitu loh jadi maksudnya pendidikan kayak paket A, paket B, paket C itu kita sama sekali tidak menganggap itu rendah atau kecil gitu ya karena dengan dengan anak-anak ikut paket begitu mereka punya lebih banyak waktu untuk mengeksplor apa yang talent mereka minat mereka kita lebih bisa mengarahkan dan dia bisa memaksimalkan gitu dan pendidikan terpenting itu di dalam rumah sebenarnya ibu dan bapak kalau pendidikan di luar bagus di dalam rumah nggak bagus di pesanan nggak bagus tapi Mami untuk homeschooling itu sendiri Mama itu sebetulnya nanya dulu nggak sih sama anak-anaknya kamu mau nggak homeschooling atau memang sudah diputuskan oke semua homeschooling saja itu pertanyaan yang menarik karena sebenarnya saya kan tadi sempat udah dimasukin SD pas dia baru seminggu dia udah Mami I don't want this gitu kan nggak nyampe mungkin nggak nyampe seminggu 2 hari karena dia juga anaknya sangat visual sangat apa jadi dengan metode yang seperti itu dia nggak bisa cope gitu nggak ada yang masukin nah terus jadi kita lihat dengan kecenderungan anak-anak ini dan kreativitasnya mobile schooling ataupun yang homeschooling itu kita sebutnya mobile schooling karena kita banyak jalan itu lebih sesuai pada waktu itu sebenarnya Sohoa itu masih sekolah formal ya dia masih SMP 87 tuh nah sampai dia selesai cuma setiap kita travel dia nggak pernah ikut nggak di sekolah jadi waktu dia masuk ke SMA dia bilang Mami aku SMA-nya homeschooling aja ya karena aku menjadi ketinggalan dari adik-adik yang lain karena sebenarnya kita sepanjang perjalanan itu juga pendidikan dan gurunya juga ikut dan kita apa yang mereka pelajari itu langsung lihat ke tempatnya jadi dia kayaknya aduh aku kayaknya aku mau ikut adik-adik jadi kalau traveling gurunya ikut traveling juga ikut co2 ibu guru mau ikut juga jadi gurunya ya mau deh jadi gurunya iya mau dia guru nyanyi guru nyanyi guru nyanyi karena Delano guru olahraga penjaskes tapi yang artinya mereka keliling dunia ini tidak melupakan pendidikan guru tetap ikut guru tetap diajak ya tapi kalau ngomongin soal Gen Halilintar kita juga tahu konten-kontennya selalu viral dan ada satu konten ini tujuh tahun yang lalu dimana konten ini sudah disaksikan lebih dari 21 juta viewers kita mau kasih lihat untuk sekedar mengingatkan kembali konten yang viral lagi ini dia jaman lucu banget itu rame banget itu itu jaman kapan ya Umi ya itu awal-awal kita masuk YouTube awal masuk YouTube tuh akhir 2016 itu 2017 kayaknya oh 2017 iya kan semua mukanya masih begitu katan kecil itu kita belum makeup kayak gitu semua konten tuh gak ada makeup makeup pokoknya yang just the way we are bajunya udah itu Umi aja gak tahu itu kita bikin-bikin siri tapi kekompakannya tuh luar biasa ya jadi hasilnya sekarang sekarang terlihat dari jaman dulu sudah bikin konten sekarang sudah punya fanbase sendiri sampai pada akhirnya kita lihat dengan konten-konten yang berbeda setiap anak-anak dan juga pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu nanti kita juga akan terus ngobrol sama mereka keluarga Gen Halilintar apa yang baru termasuk kira-kira gebrakan lainnya dari Gen Halilintar sesaat lagi hanya di Bagi-bagi Ambiar Gen 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 terima kasih terima kasih terima kasih